Semakin banyak warga Amerika Serikat yang dirumah saja membuat banyak diantara mereka mencari kesibukan baru. Termasuk lari dari kenyataan sedikit lewat permainan video. Lonjakan penjualan terjadi dengan dimulainya sejumlah langkah pembatasan sosial pada pertengahan Maret. Bersamaan dengan itu, penjualan meningkat 53 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Banyak video game bisa dimainkan dengan teman sehingga mengurangi rasa isolasi karena tak bisa meninggalkan rumah seenaknya. Lonjakan penjualan game ini kebetulan terjadi bersamaan dengan peluncuran salah satu permainan yang paling ditunggu-tunggu para gamer. Final Fantasy versi terbaru, Final Fantasy VII Remake. Penjualan permainan ini dibastikan ikut terdongkrak oleh nostalgia para pemain game asli yang diluncurkan pada 1997. Gamer ini mengakui bermain video game adalah bentuk pelarian yang masih termasuk positif. Tapi di tengah lonjakan pemasukan ini, produsen permainan video tak ketinggalan melakukan berbagai aksi solidaritas, termasuk menyumbang dana dan bantuan medis kepada yang memerlukan di tengah pandemi COVID-19. Tapi industri video game juga terpukul akibat COVID-19 ini, terutama dalam hal promosi. Pameran akbar industri video game, yakni Electronic Entertainment Expo atau E3, akhirnya batal dilakukan tahun ini. Sedihannya, pameran akbar ini akan berlangsung di Los Angeles, negara bagian California, pada pertengahan Juni mendatang. Dan akhirnya dibatalkan pada pertengahan Maret kemarin. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.